Menteri Jokowi beda pendapat soal pembatasan pembelian BBM subsidi yang direncanakan mulai 17 Agustus nanti. Namun apakah permasalahan BBM bersubsidi ini sebatas pada pengguna yang tidak tepat sasaran? Kami akan bahas ini bersama Ridwan Hisham, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Golkar dan Yenti Nur Hidayat, peneliti pusat hukum dan kajian anggaran atau pusaka. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian apa kabar? Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Ridwan, Pak Menko bilang ada wacana pembatasan ini berlaku 17 Agustus. Kemudian dikoreksi oleh Menteri SDM bahwa ini masih dikaji dulu, masih dicek dulu data-datanya. Tapi sesungguhnya wacana untuk pembatasan BBM subsidi ini sudah pernahkah dikomunikasikan antara pemerintah dengan DPR, Pak? Jadi begini, anggaran itu sudah kita sahkan di dalam anggaran 2024 yang sudah berjalan sejak Januari kemarin 2024 dan otomatis akan berakhir di bulan Desember 2024. Kita sudah ngasih angka subsidinya berapa untuk solar, terus untuk LPG, itu sudah ada semuanya. Begitu juga ada yang istilahnya itu penugasan. Untuk Pertailat itu penugasan. Jadi dia penugasan itu tidak diberikan subsidi oleh APBN, tapi penugasan dari pemerintah kepada Pertamina untuk melaksanakan Pertailat itu. Karena Pertailat itu adalah jenis BBN yang sudah direkayasa memakai biosolar, bioenergi. Jadi itu nanti bisa meningkatkan pengurangan daripada minyak dan kita memanfaatkan bioenergi. Nah ini semuanya sudah kita tetapkan. Jadi tinggal terserah pemerintah melaksanakan. Mau dilaksanakan tanggal 17 Agustus, itu juga boleh. Mau hari ini juga boleh. Itu semua kebijakan ada di pemerintah. Jadi kita sudah mematau. Sedangkan kalau tadi disampaikan oleh Menteri SDM bahwa sedang dikaji, memang saat ini kami bersama Menteri SDM di dalam rapat kerja bulan yang lalu, kita memang juga membahas. Membahas itu adalah untuk membahas indikasi untuk anggaran 2025. Yang sekarang kita sudah bahas dan insya Allah nanti tanggal 16 Agustus, pemerintah dalam hal ini Bapak Jokowi akan berpidatu di depan rapat paripurna DPR 16 Agustus untuk menyampaikan indikasi-indikasi anggaran di RAPBN 2020. Untuk 2024 sudah tinggal pemerintah mau menjalankan. Kapan saja silahkan. Oke, tapi kan masalahnya begini Pak. Karena alasan dari pembatasan ini kebanyakan itu, atau alasan utamanya karena penggunaan BBM subsidi ini tidak tepat sasaran. Bahkan disebutkan kuota sepanjang tahun hampir setengahnya itu dan disebut tidak tepat sasaran. Anda merasa juga dari pemantauan DPR terjadi hal sama juga bahwa BBM subsidi ini tidak tepat sasaran itu tadi? Ya, itu sudah kita bahas juga. Karena sekarang di bulan kemarinnya, bulan Juni kita bahas. Itu untuk contohnya untuk LPG yang kita anggarkan 8,3 juta kalau tidak salah. 8,05 juta metrik ton itu sekarang sudah terpakai, apa namanya sudah 8 jutaan. Jadi padahal masih setengah bulan ini, sehingga diproyeksikan itu nanti akan melewati daripada yang sudah kita tetapkan. Nah, inilah kenapa DPR memang meminta untuk 2025 ditingkatkan. Tapi apakah pemerintah sanggup? Karena itu kan harus dibahas nanti panitia anggaran, jadi badan anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan. Kami ngotot di Banggar, tim anggaran Komisi 7 untuk menaikkan ini. Tapi rada-radanya ya, Banti Anggara juga akan sulit merealisasikan itu karena keterbatasan dana, mencari dana untuk memberikan tuksidi. Yang membuat ini jadi tidak tepat sasaran itu apa Pak? Pengawasannya atau ada faktor lain menurut Anda? Ya, saya kira begini ya. Kalau saya sih secara pribadi memang sejak periode yang lalu saya sudah mengatakan bahwa tuksidi kepada produksi itu, itu akan banyak terjadi penyimpangan. Nah, sebaiknya subsidi itu diberikan saja kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Seperti contohnya Kartu Indonesia Pintar. Itu kan dicek bahwa anak-anak itu sudah membutuhkan baru diberikan. Kalau produksi yang disubsidi, maka semua orang bisa beli. Jadi, bayangkan perusahaan-perusahaan industri itu banyak beli subsidi-subsidi ini. Tidak ada yang ketahuan di SBBU dan lain-lain. Meskipun SBBU sudah diketatkan, ya biasanya tengah malam. Ada saja pakai drum-drum itu mereka datang semuanya di situ. Nah, inilah yang saya bilang bahwa akan terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan. Tetapi kalau itu subsidi diberikan kepada perorangan yang berhak, maka kemenangannya ada di pemerintah penuh. Jadi, pemerintah melalui aparatnya sampai di kepala desa. Nah, itu yang mengatur. Sehingga sudah tidak ada mungkin lagi apa namanya. Jadi, produksi itu biarkan saja harganya itu sesuai dengan harga pasar. Oke, saya tahan di situ dulu Pak Ridwan. Harga di batasi ya, harga produksi itu dibatasi dan lain-lain. Pas di produksi, maka akan terjadi seperti ini. Dan ini kan sudah cukup lama, sudah berapa tahun. Saya kira sudah tiga periode lah. Sejak zamannya Pak SBB-nya sudah seperti ini. Oke, Mbak Yenti, karena saya ingat betul di bulan Juli 2022, dari Pertamina pun juga saat itu pernah melakukan kebijakan atau mengeluarkan kebijakan pembatasan BBM. BBM, siapapun yang berhak untuk menggunakan BBM Susuidi harus terdaftar di sistem. Kemudian harus ada QR khusus dan dibatasi juga limit pembeliannya. Dan itu tampaknya tidak terrealisasi secara optimal. Menurut Anda ini kekeliruannya karena dari implementasi dan pengawasan? Atau ada faktor lain sebetulnya? Ya, terima kasih Mas. Jadi saya melihatnya begini, persoalan BBM Susuidi itu ya, yang sepertimbangkan anggota Dewan kita. Karena walaupun sudah ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPRD tentang kapan mau diimplementasikan, bisa saja besok atau lusa, tapi tidak sesederhana itu. Karena ada persoalan mendasar yang terjadi di dalam distribusi BBM Subsidinya kita. Nah, dan ini sebenarnya pemerintah juga sudah lama tahu, tetapi kemudian tidak berusaha mencari jalan keluar yang lebih tepat sebenarnya. Jadi mulai dari Bu Menteri, mulai dari BPH Migas, mulai dari anggota Dewan, pemerintah, semuanya sudah bilang bahwa ada kebocoran di BBM Subsidi kita, di mana BBM Subsidi itu kemudian banyak diambil, digunakan oleh orang-orang yang seharusnya tidak menggunakan itu. Dan orang-orang yang menggunakan itu, itu ada usaha. Bapak Yenti, mohon maaf saya harus potong, tadi sempat terpotong karena sinyal atau koneksi kita terputus, boleh diulang lagi? Ya, jadi kalau kita sebenarnya sudah tahu persoalannya ada di mana, tapi apakah mereka kemudian mencari jalan keluar yang paling tepat atau tidak? Misalnya adalah pengguna solar terbanyak itu, itu disubsidi setiap tahunnya itu sangat besar sekali. Tahun, ya lo? Ya, silakan, silakan. Dan pengguna solar itu siapa yang paling banyak? Ternyata ditemukan persoalannya adalah pengguna solar itu di sektor rotasi laut dan kemudian perikanan. Nah, yang menggunakan itu siapa? Ternyata adalah perusahaan-perusahaan besar. Belinya gimana? Belinya adalah melalui jalur-jalur yang tidak formal. Jadi ini base soal pendataannya itu tadi, pendata penerima manfaat itu tadi yang jadi masalah, makanya akhirnya jadi salah seperti ini. BBM yang bekerja sama dengan aparatur yang terkait di dalam mata rantai BBM subsidi itu sendiri. Oke. Kemudian juga ada analisis yang dikeluarkan oleh Selius Mas Mibah Yudisira juga menyebutkan bahwa sampai adanya pembatasan seperti ini untuk memberikan ruang fiskal pada pemerintahan berikutnya untuk menerapkan atau menjalankan program-program kerjanya. Menurut Anda alasan itu masuk akal? Secara alasan masuk akal. Tetapi persoalannya adalah yang kemudian dikorbankan. Lagi-lagi saya bilang yang dikorbankan adalah kepentingan publiknya. Dan terkait dengan BBM subsidi ini, selain kalau kemarin pemerintah sudah membuat satu apa, dengan mendaftarkan di aplikasi, menurut saya itu sangat tidak tepat sekali. Karena kita tahu bahwa banyak masyarakat miskin itu, itu sangat kecil kemungkinan mereka untuk bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang berbasis internet. Nah harus dicari cara lain untuk itu. Misalnya, kalau Anda terpikirnya ide yang paling realistis menurut Anda seperti apa? Jadi, misalnya pemerintah bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi atau organisasi-organisasi yang berhubungan misalnya kalau transportasi bisa dengan organda, dan kemudian mereka mendapat barcode. Barcode itulah yang kemudian disken oleh SPBU. Jadi, itu akan lebih memudahkan daripada ketika kita di SPBU baru ngisi-ngisi aplikasi. Itu bikin macet banget dan itu tidak efektif sama sekali. Oke. Pak Ridwan, dengan ide itu menurut Anda juga lebih realistis untuk bisa membuat BBM subsidi ini tepat sasaran seperti ide Bu Yanti tadi? Atau ada hal lain yang mungkin perlu diperketat lagi di sini? Saya kira kita sudah perketat ya. Jadi, BPH Migas itu, Bantan Pengatur Hilir Migas itu yang memonitor subsidi-subsidi itu juga mereka sudah turun ke bawah. Tetapi semuanya itu tergantung dari apa ya? Karena ini kan keuntungan pengusaha. Pengusaha itu kan akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya otomatis dia mendapatkan harga yang semurah-murahnya. Itu hukum-hukum dagang. Jadi, selama pemerintah membuat peluang seperti itu subsidi-subsidi, pasti dipermainkan. Apalagi, mohon maaf, aparat penegak hukum kita ini kan juga bukan bidangnya. Ambil itu dibawa. Bah, ada yang lapor polisi lah apa ya. Ya, akhirnya di tengah jalan 8-6 saja kan. Akhirnya tetap saja. Apa namanya, ini tetap berjalan dengan lancar. Dan banyaklah kita dengan mata kepala sendiri. Mata kepala kok. Itu dilaksanakan. Nah, itu jadi sulit. Kalau kita menyalahkan juga kementerian SDN, ada dalam hal ini Direktur Migas yang mana minyak dan gas ya. Itu yang aparatnya turun ke bawah juga. Akhirnya cuma memberi sanksi-sanksi, yang apa ya, sanksinya itu juga bukan ini. Sekali-sekali mereka turun, ngecek, ini kena. Nah, akhirnya merusak semua yang ada. Kami sudah mengusulkan memang. Memang harus pemerintah berani bahwa sistem subsidi ini harus dicarikan jalan lain. Jangan dibiarkan-biarkan. Kalau dibiarkan-biarkan ini, langsung subsidinya meningkat. Sekian, akhirnya nanti pemerintah akan kewalahan. Dan itu tidak tepat sasaran. Coba kita lihat sekarang. Tadi itu minyak ya. Yang namanya, apakah itu solar? Kalau petara itu kan penegasan. Sekarang gas LPG 3T. LPG 3T itu kan seharusnya untuk orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan. Kita lihat di rumah-rumah mewah banyak itu. Kita lihat orang pakai LPG 3T. Restoran-restoran pakai LPG 3T. Padahal restoran itu kan tidak boleh. Meskipun restoran-restoran yang istilahnya yang di pinggir jalan, yang murah-murah itu. Itu juga tidak boleh. Karena itu dagangan. Nah, itu. Itu sekarang semua restoran-restoran itu atau apa namanya, warung-warung itu pakai LPG 3T. Oke. Nah, itu yang saya bilangkan bahwa tidak tepat sasaran. Kalau kita pakai kepala desa, memang kepala desanya yang kita perketat. Tapi pemerintah langsung, aparat hukum langsung melihat di kepala desa. Oke. Kalau kemudian realisasi atau wacana dari 17 Agustus pembatasan ini akan tetap dijalankan dengan catatan akan memperbaiki pendataan itu tadi, menurut Anda perbaikan data untuk menuju tanggal 17 Agustus penerapan pembatasan BBM itu realistis atau tidak targetnya? Kalau pembatasan dalam rangka 17 yang mengurangi, ya itu hak pemerintah. Karena anggarannya akan sulit, kan? Ini kan meludak ini. Subsidi ini. Maka pemerintah mempunyai hak. Karena kalau tidak, maka pemerintah bisa-bisa tidak sampai bulan Desember sudah habis itu subsidinya. Sudah ada kuat itu. Ini hanya sudah bulan Agustus. Maka pemerintah mengambil jalan apa namanya, untuk membatasi. Nah, itu karena di dalam rangka memenuhi APBN yang 2024. Maka untuk APBN 2025 harus ada sistem baru. Tidak boleh sistem yang sekarang ini terus-terus, karena ini sudah cukup lama, dan terus membeka tiap tahun selalu membeka. Dan ini adalah ketidakberanian kita kepada mengambil keputusan. Karena, mohon maaf, saya mengatakan di dalam rapat-rapat saya di rapat kerja baik itu dengan RDP, dengan Pertamina, maupun dengan pemerintah. Subsidi ini dijadikan alat politik oleh kekuasaan. Nah, ini saya sampaikan. Karena sekarang kan sudah selesai ya. Pemilu kan sudah selesai. Jadi sudah ada-ada. Nah, karena tidak berani menaikkan harga atau merubah sistem karena takut nanti politiknya berubah. Nah, padahal kita kalau untuk kepentingan bangsa untuk masa kita cari sistem yang lebih baru, yang lebih canggih. Apalagi sekarang sudah sistem digital semua. Kita masih dengan sistem-sistem yang lama. Itu kan kejadian-kejadian yang berulang-ulang. Karena ada limitnya. Ada BPH, ada BNJM, ada lagi dari Pemda loh. Pemda Kota, Pemda Provinsi itu dinas-dinas apa namanya, SDM-nya turun semua-semua itu. Itu malah membuat biaya tinggi itu. Oke, sudah kami tangkap maksudnya di situ. Tapi yang jelas ada limit dan juga harus ada subsidi ini bisa tepat sasaran bagi siapapun yang berhak untuk menerima. Pak Ridwan Hisham, terima kasih. Mbak Yenti, juga terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.